selamat siang teman-teman satu aspas di Indonesia selamat siang untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek oke ini Rabu 24 Januari 2024 kita masih di Surabaya Jawa Timur kita ngebit mulainya sih udah dari jam 8 pagi ya ini baru masuk orderan jam 3 sore ya 7 jam akhirnya gue baru diakuin sama Gojek bahwa gue ada disini gak apa-apa kita jalan aja dulu kalau kemarin 4 ya oke lah hari ini moga-moga bisa 5 aja ya Jack 5 nih minimal dah kalau syukur-syukur bisa 10 semangat aja dulu harus yakin optimis selalu Gojek Gaspol baik teman-teman puji Tuhan ya syukur Alhamdulillah kita udah sampai di rungkut mapan ya ini tadi gue ada gak tau kenapa ya screen recordernya error jadi gak ke-record teman-teman bisa lihatnya disini ya ini baru satu orderan ya yang kita selesaikan penghasilannya 14.800 ya tadi orderannya masuk di jam 15.15 kita selesaikan di jam 15.43 ya jadi dalam waktu 28 menit kita dapat 14.800 tentu kalau bisa dibilang ya sangat tidak worth it ya mungkin ya banyak faktor lah salah satunya ya mungkin gue gak terlalu tau jalan disini cuman tadi emang gue diarahin kok sama customer gitu kan dan ya beginilah keadaannya ya atau tadi juga gue lama jalannya atau gue juga tadi agak nunggu sih memang customer ya sekitar 3-4 menitan gue nunggu yaudah gak apa-apa kita otw lagi aja balik ke arah gayungan ya tentunya sini sih deket ada ubaya ya kalau gak salah tapi yaudah gak apa-apa kita ikutin arah jalan dan kehendak serta keyakinan kita aja mau gimana optimis aja dulu yakin semangat selalu Gojek Gaspol baik teman-teman puji Tuhan ya syukur Alhamdulillah kita udah sampai di kebun sari ya ini ternyata tempat yang kemarin gue jemput anak sekolah itu gue selesaikan dulu orderannya dapet tunai 9500 dibayarnya 15.000 ya bintang 5 buat customer aplikasinya pasti juga kita kasih oke banget ya Gojek minta Fairmuk nih yaudah kita Fairmuk dulu moga-moga nih siapa tau masih ada ya anak sekolah itu di depan SMP SMP 36 ya optimis aja dulu yakin semangat selalu Gojek Gaspol baik teman-teman puji Tuhan ya syukur Alhamdulillah akun gue udah mulai diakuin di Surabaya Magojek ini masuk ke gak gil ya gue lagi beli Batagor itu lagi disiapin gak apa-apa di plastik abis ini kita langsung aja ya OTW buat jemput customer-nya harus selalu optimis yakin dan semangat ya untuk Gojek Gaspol baik teman-teman ini gue harus kembali lagi ke rumah ya udah pulang ke tempat teman karena di jalan tadi tepatnya di depan kodam Rawijaya dekat lampu merahnya itu motornya tuh tiba-tiba mati ya gitu ya gak tau juga gue kenapa gitu apakah los kompresi atau bagaimana gue gak tau akhirnya customer gue orderin Gojek lagi dan udah dibawa ya sama Gojeknya ke gagal ya tujuannya kesana karena tadi udah setengah jalan ya pokoknya gue orderin lumayan lah ya gue masih bisa dapet selisihnya gitu daripada kosong-kosong banget dan sekarang gue udah pulang anehnya tadi tuh motornya tuh tiba-tiba bisa nyala lagi gitu setelah berapa menit customer jalan gitu tiba-tiba bisa nyala lagi tapi ya mungkin kode alam juga ya karena sekarang di Surabaya ini lagi hujan cukup lumayan gede jadi temen-temen tau lah gue itu gak doyan ngodok ya nanti kita tunggu aja kalau hujannya udah reda baru kita lanjut lagi mungkin akan seperti waktu hari Senin ya sorenya tuh hujan nanti kita lanjut lagi yaudah pokoknya kita harus selalu optimis yakin juga semangat ya jangan goyang gojek gaspol baik temen-temen puji Tuhan ya syukur alhamdulillah hujannya udah berhenti nih tuh tadi bekas-bekas hujannya yaudah ya lumayan lah berapa tadi sekitar satu jam ya kayaknya hujan sekarang kita lanjut ngebit lagi moga-moga motornya juga gak ada masalah ya ini orderan baru yang keempat ya tapi kayaknya sih bakalan lancar ya kalau cuma cari lima ya supaya lebih banyak dari hari kemarin aja semangat aja dulu optimis yakin selalu jangan goyang gojek 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 gaspol baik temen-temen puji Tuhan ya syukur alhamdulillah kita udah antar customer-nya di Taman Sari Papilo ya sekarang kita selesaikan orderannya dapat tunai 18 dibayar fast ya bintang 5 buat customer aplikasinya juga barang tentu pasti kita kasihnya oke banget buat gojek yang pastinya udah ngasih orderan ya sekalian nih gue mau nyari migacoan lah sekali-kali gitu kan kali ada yang dapat belanja migacoan 1 juta gitu tagi tunai nih baik teman-teman puji Tuhan ya syukur alhamdulillah kita masuk orderan agak gede ini ke tenders arah ke gresik ya yaudah kita sikat aja dulu ini antara gue udah diakui sama server gojek atau emang lagi butuh bantuan karena hujan ya beda-beda tipis gak apa-apa kita jalanin aja dulu dengan penuh rasa optimis dan selalu yakin gojek gaspol baik teman-teman puji Tuhan ya syukur alhamdulillah kita udah sampai di tenders ya nih kantor bersama samsat ya Surabaya Barat tuh tenders selor ya kita selesaikan orderannya dapet tunai ya 27500 dibayar 30 bintang 5 pasti buat customer aplikasinya juga kita kasihnya oke banget lah dia udah kasih gue orderan ini orderannya udah 5 ya kalau bisa sih Jack 3 lagi ya untuk melampaui yang hari Senin tapi ya gak tau juga pokoknya terserah gojek aja lah karena gojek itu tau selera mitranya optimis aja dulu yakin dan semangat selalu jangan goyang gojek gaspol baik temen-temen puji Tuhan ya syukur alhamdulillah kita udah sampai di tunjungan ya ini gue di depannya tunjungan plasa kita cobain disini nih selesaikan dulu ya orderannya dapet gopay 12800 bintang 5 buat customer aplikasinya ya udah jelas lah pasti kita kasih oke banget sebagai tanda terima kasih ngasih gue orderan ya di Surabaya nih buset gue dikasih orderan semangat aja dulu jangan goyang optimis dan yakin selalu gojek gojek gaspol baik temen-temen puji Tuhan ya syukur alhamdulillah setelah kita bertahan di depan tunjungan plasa ini akhirnya gue masuk orderan gue juga gak tau kemana yang pasti ini gue pake set arah tujuannya tadi gue set arah tujuannya itu ke Mimapan Rungkut yang tadi siang gue anter itu ya ngorderan ke berapa tadi pertama kali ya jadi gue nyobain aja gitu gue arahin kesana yang tadi udah gue jalanin hari ini dan ternyata alhamdulillah ya hasilnya ada jadi sekitar 15 menitan lah gue set arah itu masuk sebelumnya 15 menit sebelumnya gue lepasin aja itu gak masuk yaudah kita otw dulu jemput customer-nya seneng juga hari ini akhirnya bisa nyampe 100 ribu ke atas ya semangat terus jangan goyang kojek gaspol baik teman-teman puji Tuhan ya syukur alhamdulillah kita udah sampe di kedung asem ya Surabaya ini kita selesaikan orderannya ya pake kuota ya 0 udah habis dapet tunai 18 dibayar 25 ya bintang 5 buat customer-nya aplikasi yaudah pasti lah kita kasih oke banget karena ya akhirnya ya gue bisa sampe diatas 100 ribu ini 7 orderan kalo tadi gue bilang melebihi di hari Senin ya sebenernya masih ada waktu ya Jack ini baru diatas jam 22 22 12 artinya masih ada sekitar 90 menitan lagi lah atau ya kalo mau sampe 2359 itu masih ada 108 menit jadi ayolah satu kali lagi aja Jack yang 8000 juga gak apa-apa ya syukur-syukur kalo bisa yang lebih gitu kan arah pulang nih juga gak apa-apa Jack ke Gayungan ya deket Folda Jatim situ berapa lama di Surabaya ya belum tau ya temen-temen berapa lamanya karena kata temen gue sepuas gue aja sampe bosen disini gue juga jadi bingung gitu ya kan oke kita dobrak aja sambil melipir pulang siapa tau ada potensi dapat ya kalo dikasih ya namanya juga tamu nih pendatang disini kita sabar-sabar aja yakin aja lah pokoknya selalu optimis karena Gojek itu tau yang mitra mau asalkan mitranya mau selalu berusaha dan jangan pernah menyerah hajar gaspol baik temen-temen puji Tuhan ya syukur Alhamdulillah ini kita masuk orderan ke Wadung Sari dari Kuti Sari ngambilnya ke Wadung Sari Kuti Sari ini tempat gue waktu pertama kali dapat orderan di hari Senin yang dari sini nih rumah sakit Islam Jemur Sari ngantar ke Kuti Sari sekarang gue ngambil dari Kuti Sari ke Kedung Sari ini juga kalo gak salah yang kemarin yang kemarin yang di hari kemarin yang terakhir orderan gue 18.10 ke Pondok Chandra dekat-dekat situ lah satu arah dan juga ini searah sama yang orderan tadi gue hari ini orderan pertama lewat rumput industri ini lurus ya sekarang kita jemput aja dulu kastapurnya ini orderan terakhir ya sebelum jam 12 pastinya jadi akhirnya ya target gue tercapai juga 8 orderan sebelum 2359 semangat terus jangan goyang optimis yakin selalu gocek gaspol aduh gimana ini ya kita balik lagi dah orderannya di cancel teman-teman ternyata aduh gimana nih warga Surabaya 7500 aja gak sabaran ya karena emang pickupnya jauh ditambah disitu kan di depan tempat gue tadi tuh di Gayungan banyak lampu merah kan tadi aja kena dua lampu merah pas dapet orderan sama pas udah jalan kesini tapi ini muternya jauh juga ya kita samperin aja ke Alfamart Putih Sari ya kita kasih tau tapi yaudahlah gak usah ya wadung Sari itu waru juga jauh gitu kayaknya gimana ya 3,9 itu berarti kan hitungannya 4 km ya jemputnya aja ini gue jalan nih udah 1,3 km nih baru sampe sini belum sampe tempat jemput ya gitu kan berarti kan jemputnya mungkin 2 kg lah kurang lebih gak sabaran yaudah kita balik lagi aja dah ya kali masih ada lah yang deket-deket situ aja tuh dari Olda kalau gak dari RS Bayangkara optimis aja dulu yang penting kan udah 100 ribu lebih semangat buat besok Bojek Gaspol baik temen-temen puji Tuhan ya syukur Alhamdulillah masuk orderan tapi gue mendadak berhenti atau BLB ya berhenti luar biasa karena ini liat aja jalannya itu pada kenceng-kenceng banget dan gue harus mengambil sudut ke sebelah kanan ini ya jadi ini di tempat tinggal temen gue ini digayungan posisinya agak-agak kita harus perlu waspada ini diganti ya 14 ribu tadi kalau gak salah jadi kalau memang udah saatnya kita masuk orderan itu ya tetep aja bakalan masuk gitu walaupun di cancel apa bagaimana yaudah kita tunggu lagi lampu merah ya akhirnya langsung hijau nih semangat aja dulu optimis yakin selalu ya Bojek Gaspol baik temen-temen puji Tuhan ya syukur Alhamdulillah kita udah sampai di kampung semambung dan tentunya udah kita antar customernya sekarang kita offline dulu sahabistrip ini kita selesaikan orderannya dapet Gopay 14 ribu bintang 5 ya buat customernya tentu pasti itu juga aplikasinya kita kasih oke banget ya buat Gojek kali ini kita menyelesaikan 8 dari 8 orderan 100% ya tapi poinnya 0 dengan pendapatannya 118 ribu 400 ya orderan terakhir ada di jam 23.59 ya kita selesaikan ya udahlah dapetnya segitu mau gimana lagi yang penting udah sesuai target dan harapan gua bahwa dapet 100 ribu ke atas soalnya gua agak kaget gitu ya maksudnya dengan gua dateng ke Silabaya kok nyari 100 ribu aja susah banget gitu ya tapi akhirnya di hari ketiga ini gua berhasil gak tau di hari keempat gimana ya kita lihat nanti aja yang pasti nih sekarang gua balik dulu karena udah gelap gua gak menguasai wilayahnya lebih baik kita yang aman-aman aja gak apa-apa perjuangan sampai 23.59 aja karena itulah waktunya toko tutup ya jadi sebelum jam itu segala macem bisa terjadi kemungkinannya optimis aja yakin selalu semangat jangan goyang gojek gasport oke baik teman-teman itu dia tadi perjalanan ngebit gua di Sarawaya hari ketiga di tanggal 24 Januari 2024 ada beberapa hal menarik pertama online pagi masuk orderan jam 3 sore ya makanya ini hari ini udah panas banget gua belum online ini udah siang sekitar jam 12 jadi gua yang mungkin jam 1 akan baru online gua pengen tau aja apakah bisa setidaknya mendapatkan 8 lagi atau ya lebih dari itu karena beginilah cara gua untuk menguji akun gitu ya kalau mau untuk membuat gacor ya begini ini versi gua tapi gua juga gak jamin pasti bener sih karena setiap akun itu kan berbeda-beda lokasinya juga berbeda-beda apalagi kata teman-teman di Surabaya ini ra auto beat ramangan gitu ya atau gak auto beat gak makan gitu karena gua waktu kemarin sebelum gua dapet orderan yang ke 7 ya kalau gak salah yang ke ke Dungasem itu gua di tunjungan plasa itu di depannya kan banyak tuh ojol-ojol nah gua tuh sambil nyicil lah untuk ngedit video gitu kan suaranya itu ada te 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 kali-kali gitu kan artinya kurang lebih sampai 6 kali lah 6 kali 7 kali masuk gitu dan gua gak ambil gitu gua diliatin sama orang-orang disitu gitu kan gua ya kayak gua ngerasa gak enak gitu padahal kan gua juga bukan masuk orderan ya soalnya kalau gua silent ya gua kan gak bisa ngedenger gitu cara ngedit videonya itu kurang bagus ya kalau di silent gak ngerasa ada suaranya gitu gua diliatin kayak wah ini anak kok gak ngambil orderan gitu orang mana tuh gitu kan sedangkan mereka tuh rata-rata pada demo ya dalam artinya jadi sepanjang jalan tuh driver semua ngapain gitu nah dalam 8 orderan kemarin itu gua dapet tip dari 4 orang ya pertama yang orderan pertama gua yang ke Mimapan itu gua tiga Rp10.000 kemudian yang kedua yang ke Kepun Sari yang part gitu ya tepat yang orderan kedua itu gua dapet tip Rp4.500 kemudian yang ke daerah Tandes ya di Samset bersama itu gua dapet Rp2.500 dan yang dari Tunjungan Plaza ke Tandung Asem itu gua dapet tip Rp7.000 ya artinya tipnya tuh lumayan ya Rp24.000 untuk goret gitu gua udah ketemu dengan beberapa orang di Surabaya kebanyakan itu mereka lebih senengnya tuh bawa gofood gitu ya katanya sepedanya itu gak rusak gitu kan kemudian ada tipnya gitu ya tapi goret pun juga ada tipnya juga kok gitu ya kan tergantung dari bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik yang nyaman gitu kan buat pelanggan yaudah gitu apalagi mungkin ya mungkin karena gua datang kesini itu logat gaya bahasa itu kan berbeda ya gua gak tau kalau mungkin orang nganggep wah kalau orang berbicara secara formal ini berarti bukan orang biasa-biasa aja gitu kan gak tau juga gua gimana kan mungkin kalau yang di Surabaya kebiasaan-kebiasanya bisa dituliskan gitu ya kan gua kan gak tau ya karena gua baru datang untuk berapa harinya disini gua juga gak tau kita liat aja nanti ya pokoknya kalau udah nyerah lambaikan tangan ya kita langsung aja exit ke Jakarta lagi gitu berikutnya lagi untuk masalah perhitungan BBM kan ada yang nanya disini tuh gua pake motornya vario 150 yang kalau menurut website sayap yang gua tau itu 1 liternya sekitar 40-45 itu wajar ya karena 150 cc ya pasti bahannya lebih boros yang dikeluarkan dan tentu gua belinya seperti biasa tetep beli kerang karena gua menghargai orang yang memiliki motor itu emang kompresi mesinnya itu untuk bahan bakar minimal octan 92 jadi gua gak mau isiin sama punya pemerintah yang harga ceban itu gua gak mau kenapa? karena ya kita menghargai orang yang memberikan kita pinjaman sepeda motor tersebut gitu ya either dia misalnya isi yang lain ya gua gak masalah yang penting waktu gua pake ya gua pake begitu juga ada kejadian yang gak dikira gitu kan seperti monggok gitu ya gua gak tau sih itu apakah karena memang bahan bakarnya sebelumnya gak dipakein yang sesuai gua juga gak tau mungkin ada yang tau bisa kasih masukan tentang masalah motor itu jadi kejadiannya gua jalan gitu kira-kira kecepatan 40 terus gua kayak hilang gitu ya lost kompresi kan lampu merah ya berhenti jadi gak gua gas lagi ketika gua berhenti mati tiba-tiba motor yaudah gua pinggirin dulu ya 5 menit gua coba-coba gak bisa akhirnya ya mau gak mau itu solusi gua ya jadi kalau terjadi kayak gitu-gitu kita pesenin aja customer gitu kan gak masalah atau dia udah bayar gopay kita bayar lagi gopay gitu kalau misalnya dia bayarnya tunai yaudah kita cancel aja gak apa-apa kita kayak hilangkan 3-4 kilo ya biar ngonder lagi gitu juga jalanan Surabaya ini ada yang bilang gak macet ya jadi mana-mana gak kayak di Jakarta tapi yang gua rasakan ya macet walaupun lancar tentu beda sama Jakartanya macet kayak begini tuh aduh gimana ya 8 ribu gitu ya macet terutama juga yang waktu pas malem-malem tuh ya sebelum orderan gua ke waru gitu ya yang 3,9 kilo ke arah rumput sana itu gua sebenernya kesel sih sama orderan itu ya kenapa? karena server gua aja gua gak tau lah ini gua dapet orderan tuh posisinya pas di sel jemur sari jadi map gua di sel jemur sari padahal aslinya gua gak disitu gua diseberangnya gitu makanya mungkin dari customer itu lihat bahwa posisi gua gak jauh kelamaan gak muncul di cancel ya wajar aja sih buat gua gak masalah walaupun sebenernya dari awal gua agak gak mau ambil ya kenapa? karena 3,9 kilo 8 ribu gitu bayangin itu di Jakarta aja kalau 4 kilo 10.500 gua gak mau ambil yaudah itu aja pengalaman gua ngebit di Surabaya gak tau kalau yang lain mungkin bisa tuliskan di kolom komentar untuk membantu terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir apalagi untuk kalian yang like, share, dan subscribe kalian oke banget dalam usaha membantu pengembangan channel ini sampai jumpa di video berikutnya salam sehat tetap semangat dan jangan lupa bahagia selalu begitulah Gojek pasti ada jalan sub indo by broth3rmax